Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di video tutorial teknik komputer dan jaringan di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang routing dinamis dua buah mikrotik ada pun bahan yang akan kita butuhkan pada praktik dalam video pembelajaran kali ini adalah kita membutuhkan dua buah mikrotik dan dua buah laptop atau komputer dimana nanti bahan-bahan ini akan kita hubungkan dalam bentuk sebuah topologi seperti ini dimana nanti masing-masing mikrotik ini akan saling terhubung melalui ether yang sudah kita tentukan nah di topologi ini kita hubungkan mikrotik pertama dengan mikrotik kedua melalui ether 1 di masing-masing mikrotik kemudian untuk ether 2 nya nanti akan terhubung ke masing-masing PC atau laptop penasaran dengan konfigurasinya kita langsung saja ke praktek pertama kali kita akan mengkonfigurasi rotor 1 atau mikrotik 1 disini kita sudah reset konfigurasi jadi kita tidak perlu mengreset konfigurasi kembali jadi kita langsung saja untuk konfigurasi ada pun langkah-langkah dalam melakukan konfigurasi routing dinamis dua mikrotik ini adalah pertama kita membuat topologi ini sudah kita lalui ya kemudian langkah kedua adalah kita akan mengkonfigurasi ether dari mikrotik sesuai dengan yang tampil pada topologi tadi jadi masing-masing ether ini kita akan konfigurasi kita masuk ke bagian IP ya kemudian address untuk ether 1 nya kita akan kasih dia nomor IP 10.1.24 ya ini untuk ether 1 sedangkan untuk ether 2 nya adalah 192.168.1.1 ini untuk yang di mikrotik 1 ini ether 2 setelah kita selesai mengkonfigurasi ether 1 dan ether 2 di mikrotik pertama langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi routing dinamis langkah-langkahnya untuk melakukan routing dinamis adalah kita masuk di bagian routing kemudian kita pilih repeat oke disini di bagian interface kita biarkan default ya kita biarkan ini kemudian kita masuk ke bagian network di network kita tambahkan network yang ada di mikrotik kita bisa kita lihat di bagian IP address nah disini network dari 10.0 ya untuk ether 1 dan network untuk ether 2 yaitu 1.0 kita harus tambahkan di sini terus 10 10 10 10.0 ya terus 24 oke kita tambahkan lagi untuk network dari ether 2 setelah itu kita kita masuk ke bagian menu network disini kita tambahkan untuk IP network ini adalah IP dari IP dari ether mikrotik yang terhubung ke mikrotik 1 ya nah nanti disana kita akan setting lihat IPnya 2.1 ya eh sorry 10.2 jadi kita taruh disini IPnya 10 10 10.1.2 slash 0.2 ya 0.4 oke tidak ada slashnya ya jadi 10.2 oke setelah itu selesai sudah konfigurasi di mikrotik pertama kita akan lanjut konfigurasi di mikrotik yang kedua disini kita akan memakai komputer yang sama ya untuk konfigurasi biar nanti setelah kita selesai konfigurasi kita arahkan kembali ke topologi utama oke kita lanjut untuk konfigurasi mikrotik yang kedua kita langsung dulu langkah pertama disini adalah kita akan konfigurasi dulu untuk IP address nya disini ya untuk ether1 nya karena tadi ether1 itu terhubung ke yang ini ya untuk ether1 itu terhubung ke ether1 di mikrotik pertama yang ini ya ini ether yang mikrotik yang pertama ini mikrotik yang kedua dan ini kan nanti terhubung ke ether1 di mikrotik pertama jadi IP ini harus sama network nya dengan IP ether1 di mikrotik pertama yaitu nanti kita akan pakai IP 10.2 sedangkan yang disini nanti kita akan kasih dia nomor IP 2.1 dan sampai jumpa di sini dan sampai jumpa di sini yang terakhir tidak dikati terakhir oke setelah itu kita lanjut ke mengkonfigurasi routing dinamisnya kita masuk di bagian routing kemudian pilih grid untuk interface nya kita biarkan default untuk network kita akan isi network yang ada di microtech 2 bisa kita lihat disini jadi microtech dari ether 1 dan sorry network dari ether 1 dan ether 2 kita harus importkan disini kita tambahkan lagi untuk network yang ether 2 192.168.2.0.0.4 kemudian di bagian network kita akan isi dengan IP daripada microtech dari R1 disini adalah ether 1 jadi kita akan isi dengan IP ini yaitu 10.1 setelah kita selesai mengkonfigurasi di microtech 1 dan microtech 2 untuk IP address dan routing dinamisnya atau selanjutnya adalah kita konfigurasi di masing-masing komputer sesuai dengan nomor ether 2 di masing-masing mikrotech selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita selesai mengkonfigurasi IP dari masing-masing komputer langkah selanjutnya adalah kita akan memuji apakah masing-masing komputer sudah bisa terkoneksi atau tidak jadi kita tes saja lewat common chrome oke di PC di microtech 1 juga sudah terkoneksi dengan PC di microtech 2 dengan demikian konfigurasi yang sudah kita lakukan yaitu konfigurasi untuk routing dinamis 2 buah microtech sudah benar sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb